Pemirsa dalam menata layanan administrasi gereja-gereja dalam lingkup gereja persekutuan Kristen Alkitab Indonesia di wilayah penggundungan Arfad, maka pemerintah Kabupaten Pegaf memberikan bantuan laptop kepada 13 majelis daerah. Selama ini banyak majelis daerah dan gereja di Pegaf mengurus administrasi di Manokwari karena tidak ditunjang sarana-pasarana. Bantuan laptop beserta alat perintah kepada 13 majelis daerah GPKAI di wilayah penggundungan Arfad diserahkan oleh Bupati Pegaf Yosya Saroi di Aulah Kantor Bupati di Anggi. Bupati berharap kepada para majelis daerah dapat menggunakan bantuan tersebut dalam menyelesaikan administrasi gereja demi menata pelayanan GPKAI yang lebih baik di Kabupaten Pegaf. Bupati Yosya Saroi juga menyampaikan kalau dalam rekernas ketiga GPKAI yang lalu, penitia telah menyepakati untuk memberikan bantuan yang sama kepada 13 majelis daerah di wilayah penggundungan Arfad. Pertama, saya menghormati. Pertama, saya belum masuk tahun 2015, saya mau hidup sama-sama. Terus, untuk kebangsaan untuk tahun depan, juga anda dengan misri kerjasama untuk data. Anda berapa di gereja itu, katakan pemimpin, itu berapa, stabilitas berapa, ya, terbihan itu berapa. Ya, data itu datang supaya kalau, ya, anggaran tahun 2015 cukup, kita anggarkan dan nanti-nanti kita akan terlihat berapa ini, ya, berapa, menunjukkan dana bangsa sini. Menurut Bupati, semangat pemerintah daerah untuk terus mendukung penata layanan gereja di Kabupaten Pegaf, karena hadirnya pemerintah Kabupaten Pegaf tidak terlepas dari peran gereja, terutama dengan masuknya Injil di Kabupaten Pegaf. Sehingga dari Injil lah, maka banyak anak-anak karfak yang bisa duduk dalam jabatan politik maupun birokrasi. Untuk itu, kata Bupati, pada prinsipnya pemerintah daerah tetap mendukung program dari gereja, sekalipun kondisi keuangan pemerintah daerah terbatas. Kata Bupati, semangat kami bahwa dari Injil ini tidak membuat sampai, ya, kekuatan karena akhirnya kami bisa jadi Bupati-Bupati dan bisa jadi para pejabat. Jadi P, sekedar, dan juga staf ahli, asistik, pemerintah daerah sampai para pejabat, seluruh 3, 3B, 4, itu karena Injil. Ya, kalau Injil tidak datang di rumah kita, ini adalah bahwa kumpul kita semua, akhirnya pemerintahnya, itu adalah masyarakat. Ada orang di atas bulu, akhirnya, ya, bisa, ya, pemerintah bisa ada. Bantu perhatian pemerintah Kabupaten Pegaf seperti inilah yang diharapkan Bupati Yososroi, sesuai visi misinya 5 tahun, memimpin Kabupaten Pegaf. Sejauh ini, pemerintah daerah telah banyak membantu majelis daerah maupun gereja-gereja di wilayah Pegunungan Arfak, sekalipun masih ada gereja yang belum dijangkau pemerintah. Dari Pegunungan Arfak, Yosof Tandi mengabarkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.